DNN TV, Kabupaten Bandung Komunitas Bikers yang tergabung di forum Saoyunan Silaturahmi, Fosil, Bikers, mengadakan Silaturahmi dalam ajang mempererat kekeluargaan, sesama penghobi motor Haji Wahyu Sofian Vashan, selaku Ketua Nyunda Top Speed, NTS, Bikers, memfasilitasi kegiatan ini bertempat di Sekretariat NTS Bojong Soang Pada intinya untuk menunjung tinggi kebersamaan, khususnya kedatangan atau dihasilkan itu Untuk menunjung tinggi kebersamaan, untuk meningkatkan kebersamaan Fosil Bikers ini kemarin kita sudah memaksanakan silupi yang dan feminikasi keberadaan Antara ibu-ibu dengan para bapak-bapaknya, insya Allah amanat itu dihubungannya Harapan lain dari penyelaman pohon, kira-kira apa ya Selain tadi penjualan maha ketua untuk memperhatikan terhadap lingkungan alam atau lingkungan terhadap lingkungan Dengan tema menjunjung tinggi kebersamaan, sesama anggota Bikers Minggu 3 Juli 2022 Menurutnya, silaturahmi ini merupakan implementasi dari kebersamaan yang selama ini ia junjung tinggi Dalam sosial komunikasi dengan siapapun, maka NTS sangat mengapresiasi pada organisasi fosil Yang diperkuat oleh Serikandi Fosil Harapannya, bisa lebih meningkatkan silaturahmi tanpa batas Silaturahmi ini baru terjalin dari sembilan komunitas yang tergabung dari fosil Bikers Diharapkan bisa memajukan ekonomi kemasyarakatan Ekonomi ini bergerak pada posisi yang terus berkembang dan barokah Ekonomi kemasyarakatan yang terus hidup Pada dasarnya, hal-hal yang bisa meraih Rizki adalah Tersambungnya jalinan silaturahim antara satu dengan yang lain Pada ajang silaturahmi ini, menyertakan pemilihan ketua Serikandi Fosil Bikers Pemilihan dilakukan secara demokrasi, yaitu masing-masing yang hadir tiap komunitas Bikers menentukan sikap dalam menentukan hak pilihnya Kesempatan ini berhasil memilih Jahmani Nurzanah Partoyo sebagai ketua Serikandi Fosil Bikers Hal ini menuai kesepakatan yang disambut gembira, bahwa Serikandi Fosil sudah ada ibunya Tanggapan dari Ketua Fosil, Haji Erwin Kurniawan, bahwa silaturahmi ini harus mewujudkan kemajuan Yang positif, baik sebagai perilaku sehat dalam tata kerama berkendara di jalan Maupun perilaku sehari-hari di lingkungan masing-masing anggota Ini merupakan kebanggaan bagi Fosil Bikers Maka kami harap silaturahmi ini jadi fondasi bagi kita dalam menjunjung tinggi tali kekeluargaan Maka kedepannya ajang ini bisa dijadikan perdioman silaturahmi tanpa batas, ujar Erwin Tetap walaupun di lahan seluas ini tetap kita perhatikan untuk kondisi alam Karena pohon ini juga bisa menyimpan air Air yang bisa kita manfaatkan nanti ketika terjadi kemarau panjang Jadi ini juga bukan hanya buahnya yang kita petik manfaatnya Tapi juga manfaat yang lain yaitu ketersediaan air, air panah Resapan ya Resapan air Oke gitu, mudah-mudahan semuanya bisa komitmen untuk menjaga alam Tadi malam ya, di Pak RT, Pak Jo juga menyampaikan saya ide-nya 8 RT 4 Kenapa ketulanya Pak Jo? Kalau Pak Jo kita buat biopori, yaitu sumur resapan Untuk menyimpan air di setiap lahan agar kita berhindar dari banjir Ketika kemarau, tersediaan air, kita cukup banyak Terima kasih Ambutan yang diapresiasi Pula oleh pembina fosil bikers, H.M.Y.O.Y.O. Partoyo, S.E. Ia berharap silaturahmi ini direstui oleh Tuhan Pencipta Alamaullah S.W.T. Menurutnya kehadiran serikan di fosil ini akan memerkuat tindak positif Dengan didampingi para istrinya, bahkan bisa menambah semangat dalam berorganisasi Sebagai simbol kebaikan fosil bikers, di akhir silaturahmi ditutup dengan penanaman pohon keras produktif jenis durian Yaitu melestarikan penghijauan untuk membentuk bank air tanah sebagai normalisasi Agregat tanah, di samping itu, durian adalah salah satu buah yang bernilai tinggi Dilaporkan oleh kontributor Kabupaten Bandung, Joe Feina Terima kasih telah menonton